Terima kasih ada masih di redaksi kontroversi. Pemirsa pekan olahraga nasional yang merupakan ajang olahraga multi-event terbesar di Indonesia, kini menjadi ajang pemenuhan kepentingan segelintir orang. Pembangunan stadion utama berdiri di atas lahan sengketa. Sejumlah arena olahraga yang dibangun dengan anggaran besar, kualitasnya dipertanyakan. Demi keberhasilan agenda empat tahunan ini, para pemegang kekuasaan menggelontorkan dana triliunan rupiah. Namun, tidak semua lapisan masyarakat menikmati ajang ini. Beberapa kelompok mengklaim tanah mereka telah diserobot untuk pembangunan stadion utama Riau yang berada di lingkungan Universitas Riau. Sepanjang jalan ini 200 meter. Kemudian dari tubuh itu, hampir 400 meter ke arah sana. Dari situ, dia di letter L, itu hampir 300 meter juga ke sananya. Kasus ini berawal dari sengketa tanah antara masyarakat dengan pemerintah yang berada di sekitar Universitas Riau. Dalam perkembangannya, sebagian tanah masyarakat dibebaskan dan mendapatkan ganti rugi. Sebagian lainnya, tidak. Masalah kian berumit, karena tanah yang statusnya bersengketa justru menjadi tempat berdirinya stadion utama Riau yang menjadi lokasi upacara pembukaan dan penutupan pon ke-18. Padahal, ganti rugi ini telah ditetapkan dalam anggaran APBD Riau tahun 2006 sebesar 900 miliar rupiah. Dari 315 hektare itu, persi dari pemerintah dan undi itu sudah diganti rugi. Tapi kenyataannya dari tim sembilan yang dibentuk oleh pelikota, itu ada sekitar 121 hektare yang belum diganti rugi. Dan itu sudah disurvei ke lapangan, sudah diukur semua. Stadion itu masuk, salah satu lahan yang belum diganti rugi. Ada di parkirannya, ada mungkin stadion itu sendiri belum diganti rugi lahannya. Stadion ini dibangun dengan anggaran mencapai 900 miliar rupiah di tanah seluas 80 hektare. Tidak hanya itu, total pembangunan fisik dan infrastruktur mencapai sekitar 2,5 triliun rupiah. Ketika event ini dilaksanakan, ini akan berpengaruh sangat positif bagi pertumbuhan ekonomi suatu kawasan atau suatu daerah. Dan untuk provinsi Riau, yakin saya bahwa ini akan terjadi lompatan-lompatan pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan di sekian tahun ke depan. Karena itu memang tidak bisa dibantah, ini menjadi bahan rebutan dari berbagai-bagai provinsi atau berbagai kawasan. Meski demikian, pembangunan venue tak semua terlaksana sesuai dengan rencana. Masih ada yang belum selesai hingga kompetisi dimulai. Venue Baseball salah satunya. Beberapa hari menjelang dimulainya pertandingan, pengerjaan venue ini dikebut siang dan malam. Namun di saat pertandingannya, para atlet dan ofisial harus berjibaku dengan bahan material di lokasi serta pemandangan yang tidak nyaman. Tidak hanya venue, Wisma atlet yang secara fisik terlihat megah juga tidak memberikan rasa nyaman dan layak bagi para atletnya. Kondisi ini masih berantakan ketika para atlet memasuki Wisma ini sebelum pon secara resmi dibuka oleh Presiden. Yang juga mendapat sorotan adalah insiden robohnya kanopi lapangan tenis. Kanopi megah yang dibangun di pintu masuk lapangan ini terbuat dari perpaduan kaca dan besi. Kanopi ini roboh dan akhirnya menghancurkan lapisan kaca kanopi sesaat sebelum pertandingan tenis dimulai. Saat ambruk, kanopi ini menimpa mobil salah satu kontingen. Kejadian-kejadian ini melahirkan asumsi bahwa venue dikerjakan asal-asalan. Apalagi sebelumnya, ada 10 anggota DPR, 2 pejabat Pemprov Riau, serta kontraktor yang menjadi tersangka korupsi anggaran pembangunan venue menembak. Alhasil, ketika pon dikelar, venue menembak belum selesai dibangun. Pada dasarnya, pon dikelar untuk menemukan atlet baru yang berkualitas yang bisa diteruskan ke ajang internasional, baik di tingkat regional ataupun olimpiade. Namun pembangunan berbagai fasilitas olahraga yang dikemas dalam pembangunan mega proyek dengan anggaran yang luar biasa besarnya, ternyata tak sepenuhnya bertujuan untuk meningkatkan prestasi atlet semata. Pembangunan serana olahraga yang dibangun dengan konsep yang mewah dan beranggaran besar hanya menguntungkan pihak tertentu. Itu karena pon sekarang sudah menjadi proyek olahraga nasional, bukan lagi prestasi olahraga nasional. Akibatnya, sebanyak mungkin cabang yang dipertandingkan dan sebanyak mungkin fasilitas olahraga, sarana, prasarana olahraga yang kemudian dibangun. Dan ini semua adalah menjadi peluang, karena sistem kontrol di Indonesia bagaimanapun sangat lemah. Peluang untuk melakukan penyelewengan. Ini yang terjadi dan yang dirugikan adalah atlet. Bahwa pon ini bukan satu-satunya, bukan satu-satunya event yang bisa mengukur keberhasilan pembinaan atlet di daerah. Masing-masing daerah berupaya untuk bagaimana menjadi juara umum, tapi jangan titik di situ, masih koma. Seberapa banyak atlet yang bisa memenuhi kreteria, sekelas ikim, sekelas asian kim, dan sekelas olimpik kim. Itulah yang kita harapkan. Yang harus menjadi perhatian selanjutnya adalah nasib venue-venue, yang bukan cabang-cabang prioritas setelah ajang pon berakhir. Ini bisa dilihat dari penyelenggaraan pon di Kalimantan Timur 4 tahun yang lalu. Venue-venue yang awalnya dibangun megah, kini mubazir. Gor akuatik dan lapangan baseball sama sekali tidak pernah digunakan sejak pekan olahraga nasional berakhir. Beberapa plafon di bagian depan jebol, beberapa keramik terkelupas. Sementara kondisi kolam, kelihatan endapan kotoran di dasarnya. Sementara di kolam loncat indah, airnya berwarna hijau penuh lumut. Belum lagi pemeliharaan alat-alat elektronik yang terpasang di seputaran kolam. Seperti papan elektronik catatan waktu, hingga alat elektronik yang terpasang di papan untuk lompat para berenang. Pengelolaan stadion di bawah unit pelaksana teknis daerah atau OPTD, dengan anggaran 700 juta rupiah per tahun. Namun minimnya kegiatan yang memanfaatkan stadion ini, membuat OPTD kesulitan untuk memperbaiki Venue. Kalau untuk perawatan kebersihan dukungan sebenarnya ada, tapi untuk perawatan masing-masing penis itu memang, itu kan include mas. Tapi memang untuk tahun ini, pemerintah belum mengalokasikan untuk perawatan secara skala besar. Sehingga kita sebatas memelihara untuk membersihkan sekitar area. Jika hal ini kembali terjadi di Riau, maka hal ini tentu saja akan semakin menguatkan dugaan, jika Venue yang dibangun hanya sebagai gedok untuk memperkaya sekelintir orang. Lemahnya pengawasan menjadikan praktek ini terus saja terjadi. Wakil rakyat di legislatif bahkan memberikan kelonggaran terhadap terjadinya praktek ini. Bahkan tak jarang mereka sendiri yang terlibat di dalamnya. Legislatif itu kan DPR, itu yang seharusnya melakukan pengawasan terhadap proses perencanaan penganggaran PON ini. Ternyata wakil kita ini bukan mengawasi mereka. Jadi kekuasaan mereka selama ini itu mereka jual untuk mencari duit, untuk korupsi. Pemerintah disarankan untuk menyusun key performance indikator. Untuk menjadi parameter keberhasilan suatu event olahraga dalam membentuk prestasi atlet. Jika tidak, maka berbagai pembangunan fasilitas olahraga yang mewah, hanya melahirkan kasus-kasus hukum semata, tanpa ada prestasi atlet yang membanggakan. Tim Liputan, Trans7.